Oke salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia Oke salam sejahtera Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Dan terima kasih juga yang baru di channel ini Satu berita lagi saya mau kongsikan kepada anda Tentang pencarian RM1 billion Rupanya RM1 billion belum muktamad lagi Oke sebelum itu saya minta jasa baik kamu sila subscribe channel ini Like, komen, share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini Berita ini juga saya petik daripada kosmo Makamah harta sepencarian RM1 billion belum muktamad Kuala Lumpur kes tuntutan harta sepencarian berjumlah RM1 billion Yang difailkan Balu Aliyarama Tan Sri Dr. Jamaluddin Puan Sri Dr. Kalsum Ismail terhadap ibu mentua dan empat anak di mahkamah tinggi Sa'ira di sini masih di peringkat perbincangan untuk dimemuktamadkan Berikutan perkembangan tersebut Hakim Hamid menetapkan 2 Mei depan untuk tarik prosinding Selanjutnya bagi membolehkan pihak-pihak memaklumkan hasil perbincangan yang dipersetujui untuk direkodkan oleh makamah Sebelum ini makamah telah menetapkan hari ini bagi pihak-pihak mekemukakan keputusan status perbincangan kes tuntutan tersebut Terdahulu semasa prosinding hakim turut membenarkan permohonan peguam Datu Sulaiman Abdullah yang mewakili Dr. Kalsum Selaku plenitif agar prosinding pada hari didengar secara tertutup Selanjutnya Sulaiman turut mohon agar seterusnya dibuat secara tertutup Atau secara dalam kamar supaya tidak menjejaskan perjalanan persetujuan yang telah dicapai setakat ini Saya mohon prosinding di selanjutnya didengar secara dalam kamar bagi membolehkan pertikaian dan Ini tamat dengan jayanya serta hasil perbincangan Tidak menjadi bahan publisiti yang akan menjejaskan perjalanan perbincangan ujur Sulaiman Sementara itu peguam Sari Budiman yang mewakili keempat-empat anak alia harama Jamaluddin memaklumkan anak-anak guamnya bersetuju agar prosinding dijalankan secara Tertutup bertujuan melindungi dan meriasiakan termah-termapersetujuan Oke salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia Oke salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Satu lagi berita saya mengkongsikan kepada anda Daripada sinar harian Kemana hala tujuh pemimpin UMNO dipecat digantung Salam krisis dalaman melibatkan parti tertua Melayu Yaitu UMNO itu bagi Bagai tidak berkesudahan susulan tindakan kepimpinannya Yang melakukan pembersihan secara besar-besaran pada Jumaat lalu Majlis kerja tertinggi MKT UMNO dalam musyarat pada Jumaat Telah memutuskan bekas aliparlimen Rembau Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan bekas pengurusi UMNO Selangor Tan Sri Noomar dipecat daripada parti Selain Khairi, UMNO turut menggantung keahlian beberapa pemimpin lain Antaranya ialah aliparlimen Samburong yang juga bekas naib presiden Datu Sri Hisamuddin Husin dan bekas ketua penerangan Syaril Sofian Hamdan selama enam tahun Langkah pembersihan itu pastinya memberi kesan besar bukan saja kepada UMNO dan parti-parti lawan lain Malah juga melibatkan pilihan raya negeri PRN yang bakal diadakan tidak lama lagi Bagaimanapun, tindakan dan halatuju pemimpin UMNO yang terkesan akibat pembersihan parti itu Sudah tentu menjadi tempuan pada ketika ini Meskipun mereka yang telah dipecat atau digantung keahlian Itu masih boleh membuat rayuan berhubung keputusan MKT UMNO tersebut Namun masih alternatif lain yang boleh dilakukan yaitu menyertai parti lain Pada ahad, Parti Perbimi Bersatu Malaysia Bersatu Selangor Bersikap terbuka dan bersedia menerima NO Dan beberapa lagi aliparti itu yang dipecat dan digantung keahlian Bagi memperkuatkan lagi jentera Perikatan Nasional PN di negeri berkenaan Timbalan pengarah Jentera Pilihan Raya PN Selangor Datu Julka Firi Hanapi berkata Kemasukan NO Yang mempunyai pengalaman politik luas Mampu membantu jentera PN menghadapi PRN Selangor Menurutnya Bersatu sentiasa berlapang dada Demi penyatuan Melayu atas dasar perjuangan dan wadah sama dalam membelah Hukum kaum itu disamping tidak menjalimi kaum lain Dalam pada itu bekas timbalan Menteri Komunikasi dan Metimuldia Datu Zahid Zahidi Zainur Abidin Mendedahkan ramai pimpin UMNO yang bakal meninggalkan parti itu secara besar-besaran Dan mengikuti beliau serta parti keadilan rakyat PKR dalam masa terdekat Ujur Ujur Zahidi Hasrat itu telah disuarakan Ramai pimpin UMNO termasuk kelompok berjawatan tinggi di peringkat nasional Kepadanya susulan keputusan beliau bakal menghantar borang penyertaan Memasuki PKR pada 4 Februari ini Ini menunjukkan bahwa parti-parti lain bersedia untuk menerima kemasukan alih-alih baharu Dalam masa yang terdekat Oke salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia Oke salam sejahtera Satu berita Paling panas, paling mengejutkan, paling baik Untuk KJ Selepas KJ dipecat Ini yang berlaku kepada KJ Berita ini juga saya capetik daripada berita harian IMG Tawar Kairi kerja Kuala Lumpur Adakah bekas Menteri Belia dan Sukan Kairi Jamaluddin bakal menyertai klub bola sepak Johor?